Selatan berikutnya, Mahkamah Konstitusi menunjuk tiga orang Majelis Kehormatan MK atau MKMK yang bersifat permanen. Tiga anggota MKMK yang ditunjuk berasal dari Hakim MK Aktif, Toko Masyarakat, dan Akademisi berlatar hukum. Hakim MK memutuskan menunjuk tiga anggota Majelis Kehormatan MK Permanen. Ketiga anggota MKMK terpilih akan dilantik pada 8 Januari 2024 dan mengembang tugas hingga satu tahun ke depan. Juru bicara MK mengklaim, pemilihan anggota MKMK sudah sesuai aturan dengan memperhatikan rekam jejak. Harapan kami dengan terbentuknya MKMK ini agar kelembagaan yang secara DUD itu kemudian bisa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari pendorongan kode etik tadi atau pendorongan perilaku angin konstitusi. Karena yang dilihat itu adalah perilakunya, etiknya di sebut. Jadi mudah-mudahan ini bisa jalan dengan baik dan kami juga berharap ini menjadi bagian penting karena bagaimanapun juga kita akan menghadapi perselisian hasil pemilihan umum. Di mana di situ memang kemudian persoalan terkait dengan etik itu harus menjaga sekali. Tiga anggota majelis kehormatan MK yang terpilih adalah Hakim MK Aktif Ridwan Mansur. Selanjutnya ada mantan Hakim MK Idewa Gede Palguna dari unsur tokoh masyarakat. Terakhir ada Rektor Universitas Andalas 2019-2023 Yulian Ri yang dipilih dari unsur akademisi berlatar belakang bidang hukum. Ketua MK terpilih Suhartoyo saat dilantik menyebut akan memperbaiki citra MK agar kembali meraih kepercayaan publik. Meski demikian, saat itu Suhartoyo mengakui integritas Hakim MK dipertanyakan masyarakat akibat putusan mengubah batas usia Capres-Cawapres. Kalau menurut saya enggak, tapi nanti semakin akan kami upayakan untuk dibuktikan bahwa setiap pengambilan keputusan image yang ada di masyarakat itu kemudian bisa terjawab bahwa anggapan itu tidak benar. Survei Litbang Kompas menemukan citra MK berada di titik terendah sebesar 50 persen. Turunnya citra MK dari survei Litbang Kompas, usai MK-MK menyatakan Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Dari survei, Litbang Kompas menemukan citra MK berada pada angka 50 persen, terendah dalam 20 kali survei Litbang Kompas sejak 2015. Menurut survei Litbang Kompas, citra positif MK yang merosot disumbang oleh responden yang berada di perkotaan. 67,4 persen responden di perkotaan menyatakan citra MK sangat buruk dan 56,6 persen menyatakan citra MK buruk. Sementara, di pedesaan, citra MK sangat baik mencapai 60 persen dan baik mencapai 47,4 persen. Hal ini berkolerasi dengan tingkat pendidikan responden, di mana 65,2 persen responden berpendidikan menengah dan tinggi. Menilai citra MK sangat buruk. Sementara, citra MK dinilai sangat baik oleh responden berpendidikan dasar, sebesar 47,5 persen. MK memutuskan membentuk MK-MK secara permanen untuk menampung aspirasi masyarakat dan mengawasi kinerja para hakim konstitusi. Tim Liputan, Kompas TV